Halo, kembali lagi dengan Bunda Didi Masak ikan asapnya Nanti lagi ya teman-teman Hari ini aku selingi masak menu daging nih Untuk menyambut Hari Raya Idul Adha nanti Nah, kali ini aku mau kasih ide Untuk mengolah daging yang bagian Seperti ini nih Seperti tetelan, sandung lamur Tapak walang, atau koyoran Nah, ini biasanya kan enak digulai Selain itu, enak juga Dibuat oseng mercon Ala Jogja Oke, selanjutnya bumbu akan kita goreng dulu Setengah matang ya Kita panaskan dulu minyak Aku pakai glow pan dari Edsten Cookware Nah, ini pan andalan nih Untuk masak di dapur sehari-hari Setelah bumbu digoreng setengah matang Ulek kasar ya Nggak usah terlalu halus Karena nanti kita akan masak lama Nah, lalu bumbu kita tumis Seperti ini, sampai harum Nah, seperti ini kita tumis Sampai harum dan warna kemerahan Kemudian tambahkan jahe Daun salam, daun jeruk Dan juga lengkuas Lalu tambahkan air Kemudian kita aduk rata Selanjutnya, masukkan daging Yang udah dipotong-potong tadi Tapi teman-teman, kalau nggak suka bagian seperti ini Bisa pakai daging biasa sih Yang tanpa lemak Tapi menurutku lebih enak yang seperti ini Dan aslinya memang kalau di Jogja Itu bagian-bagian seperti ini Yang dibuat oseng mercon Oke, selanjutnya tambahkan garam Kaldu Dan juga gula merah Jadi, cita rasanya itu Pedas, gurih, manis Jadi, gula merahnya agak banyak ya teman-teman Selanjutnya, tinggal dimasak api kecil Sampai bumbu meresap Jadi, masaknya api kecil ya Agar bumbu meresap Sampai ke dagingnya Nah, jangan lupa dicek rasa ya Kurang garam atau tidak Itu bisa cek terakhir kali sebelum diangkat Oke, seperti ini hasilnya Oseng mercon khas Jogja Siap disajikan Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa